Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah yang kedua tentu kalau bicara tentang subtansi ini sebenarnya tidak lebih dari sekedar mengamplifikasi ulang dari penegasan-penegasan visi-misi yang disampaikan oleh Anis. Kalau tidak salah misalnya kita mendengar statement Anis yang terakhir kemarin waktu debat kandidat mereka mengatakan bahwa masalah utama kebangsaan kita kan soal disparitas antara kaya dan miskin, antara desa dan kota. Kan itu yang sebenarnya Anis ingin tunjukkan dalam kampanye hari ini bahwa kalau ingin Indonesia maju, ingin ada sesuatu yang signifikan, mampu melakukan lompatan-lompatan yang cukup serius, maka perubahan adalah sesuatu hal yang niscaya. Kata Anis dalam pidatunya perubahan itu bukan sesuatu hal yang datang dari langit, tapi harus diperjuangkan, diperjuangkan. Itulah yang saya kira Anis mencoba untuk membakar semangat para pendukungnya di stadion yang saya kira menjadi salah satu legasi Anis, supaya nanti di 14 Februari jangan sampai bahwa apapun proses yang sudah dilakukan selama kurang lebih setahun, ini ya tidak berujung manis. Oleh karena itu kata Anis dia harus menginformasikan kepada pendukungnya datang ke TPS dan jaga supaya tidak ada kecurangan-kecurangan. Kita tentu lihat bersama bahkan betul seperti yang disampaikan oleh was tadi dan juga Bang Henry Satriot tadi, bahwa sejak semalam pun kita tahu juga para pendukung dari 01 ini sudah berada di JIS sejak malam hari, bahkan tadi JIS dipenuhi oleh para pendukung 01. Nah ini sebenarnya seperti apa Mas Hadi? Anda melihat unjuk kekuatan masa ini memang menjadi strategi terakhir untuk meyakinkan publik bahwa sebenarnya nanti jika kemudian tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ini bisa jadi delegitimasi? Ya saya kira memang harus diakui kampanye Akbar yang terakhir seperti yang dilakukan hari ini, ini kan soft of force ya, dari Anis, kemudian mungkin juga nanti siang akan dilakukan oleh Pak Prabowo ataupun Ganjar di Jawa Tengah, bahwa mereka ini adalah paslon yang paling mantap dan paling siap lah untuk menghadapi pertarungan, karena ada logika kalau yang hadir kampanye itu sedikit, pasti dipersepsikan ini tidak lolos nih bareng. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Kubo Anis yang sejak semalam mereka menunjukkan hadir Riji ataupun pendukungnya Prabowo berduyun-duyun misalnya sejak pagi, itu kan bagian dari eksploitasi bagaimana mereka memiliki mesin politik yang cukup solid yang kemudian bisa dimaksimalkan untuk memenangkan pertarungan. Apa yang mereka ingin sampaikan kepada publik tentu ini soal bandwagon aja, ada kecenderungan masyarakat kita itu mengikuti paslon-paslon yang mampu dihadiri oleh begitu banyak pendukungnya, kecenderungan pilihan politik masyarakat terutama yang belum menentukan pilihan politiknya akan mengarah kira-kira kemana suara mayoritas itu akan berlabuh. Jadi wajar kalau kemudian masifikasi masyarakat yang kemudian hadir dalam kampanye hari ini saya kira dieksploitasi cukup luar biasa. Entah dari mana itu teknik, yang paling penting ini ada banjir masa di JIS, ada banjir masa kemudian di GBK, ada banjir masa di Solo dan di Semarang yang dilakukan oleh Kubu Nya Ganjar. Ini soal bagaimana mereka ini unjuk kekuatan politik menuju 14 Februari. Betul mas, tidak hanya unjuk kekuatan masyarakat tapi unjuk kekuatan politik meyakinkan publik. Iya itu dihadiri oleh sekian banyak masyarakat gitu ya apalagi durasinya dari malam hari, hujan-hujan kondisi Jakarta. Itu tentu saja membawa dampak psikologis yang luar biasa. Bukan hanya untuk Anies dan Muhaimin tapi juga pendukungnya serta orang-orang yang memang baru mau akan menentukan pilihan nanti pada hari H. Jadi dilihat hal seperti ini itu hal yang luar biasa menurut saya. Dan ini akan membuat tekanan tersendiri juga buat paselon-paselon lain yang memang harus menghadirkan crowd minimal sama dengan apa yang ada di JIS. Ini kalau kita lihat di TV One kan juga masing-masing juga penuh juga tuh. Sudah mulai bergerak masa di sana tapi nanti kita lihat saja pada saat pelaksanaan itu bagaimana. Tapi yang jelas sulit sekali kita mendeskreditkan bahwa ada satu pasangan yang memang mendukungnya sedikit. Karena terbukti di kampanye ini semuanya memiliki pendukung yang besar gitu ya. Dan kalau kemudian pertanyaannya apakah akan satu putaran atau dua putaran kalau melihat masa yang luar biasa sama banyaknya bisa jadi dua putaran. Walaupun lagi-lagi. Meskipun hasil surveinya berbeda. Ada beberapa yang mengatakan tapi kan berada di dalam margin of error tuh ya. Sehingga memang keputusannya lagi-lagi ada di rakyat, ada di masyarakat. Nanti kita lihat aja di tanggal 14 Februari pilihannya gimana. Tapi menurut saya cocok juga tuh tadi kalau sebelum mencoblas berdoa dulu. Supaya pilihannya bukan hanya tepat buat kita tapi juga buat bangsa dan negara Indonesia. Memang sebegitu berpengaruhkah kampanye akbar ini bagi para pabli terutama swing voter dan juga undecided voter itu? Iya untuk sebuah ultimate pergelaran ya. Pergelaran yang klimaks luar biasa memang penting banget. Ini kalau kampanye finalnya itu tidak rame ya maka masyarakat akan menilai ini orang bisa kalah duluan. Tapi dengan rame seperti ini dari pagi menjelang siang penuh itu memang menjadi tekanan tersendiri. Dan terutama bagus banget buat demokrasi karena rakyat Indonesia nampaknya memang ingin turut serta aktif dalam pemilu di 2024 ini. Nah yang menarik juga ternyata banyak juga Gen Z ya anak-anak muda yang hadir di JIS itu ya. Artisnya Elvi Sukaisi katanya ada The Massive gitu. Tapi kehadiran Gen Z di sana itu membuat sebuah fenomena yang menurut saya perlu juga diperhatikan. Karena ternyata banyak juga anak-anak muda yang ingin langsung merasakan apa yang ada dalam Pilpres 2024 kali ini. Oke nah tadi ini kalau kita lihat juga nampaknya beberapa kegelaran kampanye akbar yang berada di Solo maupun juga di GBK juga sudah boleh dipadati oleh para pendukungnya. Tapi kita membahas Mas Adi kampanye akbar ini seberapa berpengaruhnya sih kampanye akbar terakhir bagi setiap pasangan calon ini untuk kemudian bisa mempengaruhi atau meyakinkan iman politik dari undisided voter maupun juga mereka yang masih swing voter kan masih cukup tinggi ya? Bagi saya kampanye semacam ini sebenarnya tidak terlampau mempengaruhi pemilih-pemilih yang sebenarnya belum mantap pilihan politiknya. Ini lebih pada bagaimana mengonsolidasi dukungan-dukungan politik yang sebenarnya sejak lama diorkestrasi dan diorganisir. Sehingga mendatangkan mereka ke salah satu lokasi kampanye itu kan sebenarnya adalah sebagai salah satu bentuk penegasan kalau dia mendukung Capres, mendukung Amin, mendukung Prabowo Gibran, mendukung Ganjar dan Mahfud. Apakah undisided voter ini akan terparuh atau tidak? Tidak sih menurut saya. Kalau untuk ada itu tidak terlampau signifikan karena secara prinsip mereka yang datang ini adalah secara rasional dan secara ideologis datang itu sebagai upaya bentuk dukungan mereka berikan kepada Capres-Capres. Undecided itu banyak faktor. Misalnya dipengaruhi oleh debat kandidat yang kemarin disampaikan oleh masing-masing calon. Yang kedua juga masalah faktor bansos juga. Itu menurut saya juga mengubah. Termasuk misalnya kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang menurut mereka itu dinilai mampu mempengaruhi situasi. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi ke depan setelah pemilu ini usai. Karena variable-variable untuk melihat undisided ini kan cukup kompleks. Tidak satu arah ya. Tidak one way. Oleh karena itu bagi saya memang di 4 hari menuju 14 Februari ini menjadi titik yang krusial karena ada sekitar 15 persen masyarakat yang sangat mungkin masih mampu mengubah pilihan politiknya. Variable-nya banyak sekali. Bansos, kemudian penetrasi tim mereka yang terus akan mereka lakukan gitu ya. Sebagai bentuk peneguhan bahwa mereka ini adalah calon dan kemudian cukup mampu memberikan satu sentuhan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Mengapa Bansos ini menarik untuk Anda soroti? Ya karena memang Bansos itu adalah salah satu medium bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah itu kuat. Jadi kalau pun tahu ada kenaikan BBM, ada kenaikan tol, ada kenaikan yang lain-lain terkait bangsa dan negara ini, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu kan tidak pernah tergerus secara signifikan. Kalau ditanya kepada mereka kenapa puas dengan Jokowi? Bansos. Yang kedua ya infrastruktur. Dua hal yang menurut saya menjadi tangkang di mana tingkat ketidakpuasan masyarakat di level elite, kelas menengah ke atas itu kuat. Tapi untuk kelas menengah ke bawah yang 60% itu selalu mengatakan dan mengapresiasi kinerja Jokowi karena Bansosnya luar biasa. Apalagi awal-awal Februari dirapel gitu. Bahkan kalau bisa ya pemilunya sering-sering aja biar ada rapelan-rapelan soal Bansos kan. Anda juga melihat hal yang sama mas, tapi kan kalau kita tahu kan nampaknya kalau isu ini kan memang terafiliasi dengan salah satu paslon gitu. Iya kalau dari berbagai hasil survei kan memang dua hal teratas itu ya infrastruktur dan Bansos. Itu yang membuat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu tinggi. Dan kemudian apakah itu bisa berpengaruh terhadap pilihan-pilihan ya bisa iya bisa tidak gitu. Tergantung dari bagaimana dia menyikapi Bansos itu. Kalau memang publik memahami bahwa Bansos itu sebetulnya datangnya dari uang rakyat juga ya biasa aja mustinya gitu ya. Dan menurut saya hal yang paling menarik itu adalah after kampanye akbar ini. Karena kan selesainya kan baru jam 23.59 ya. Jadi artinya ada hal lagi yang bisa dikerjakan oleh para Capres-Cawapres. Kalau saya sih menyarankan seharusnya mereka bertemu dengan warga lagi ya. Kunjungilah warganya dengan sisa waktu yang ada sehingga bisa memaksimalkan apa yang terjadikan. Karena misalnya seperti sekarang kita lihat di JIS Mas Anies sudah tidak terlihat lagi di layar. Di GBK Pak Prabowo belum ada. Sementara di Solo ini masih terlihat Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Nah waktu yang jeda cukup lama ini menurut saya bisa dimanfaatkan oleh Mas Anies misalnya. Untuk bertemu dengan sebanyak mungkin warga. Sehingga bisa makin solid. Kan hari ini kan kita tidak hanya mengandalkan media-media konvensional nasional ya. Tapi juga ada media sosial. Jadi gerakan-gerakan Capres-Cawapres menjelang 23.59 nanti. Yang memastikan bahwa waktunya tidak terbuang. Itu akan membantu daya dobrak tadi. Tadi saya sempat mengatakan tentang modal sosial. Nah sisa waktu ini sebetulnya harus bisa dimanfaatkan oleh para Capres untuk menambah modal sosialnya. Sehingga untuk memperkecil undecided voters atau swing voters yang mungkin akan berpindah. Jadi ini harus dimantapkan justru bertambah votersnya. Lewat mana ya ini sisa waktunya harus dimanfaatkan. Kunjungi rakyat aja. Jadi cara Jokowi untuk melusukan maksudnya bisa dilakukan bagi paslon-paslon yang tidak punya bansos. Meskipun di masa-masa terakhir ini Mas, kemudian masih ada peluang bagi swing voters untuk bisa berpindah atau melakukan migrasi pilihan mereka? Ya kayak ayah kan dikunjungi Capres pasti senang kan. Pasti ada memorinya tersendiri. Karena dikunjungi itu akan lebih punya memori tersendiri yang menyenangkan dibandingkan mengunjungi. Jadi harusnya waktu ini bisa dimanfaatkan oleh para Capres untuk lebih banyak mengunjungi pemilihnya. Seperti apa Mas Hadi? Jadi apa yang harus sebenarnya dilakukan oleh setiap pasangan calon ini di detik-detik terakhir sebelum masa tenang mereka? Ya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga para pemilih ini iman dan hatinya itu bergerak dan mendukung mereka di Pilpres. Itu dia untuk meyakinkan publik? Ya karena mereka sudah melakukan segala-galanya. Kampanye sudah, ketemu masyarakat sudah. Ada bahkan yang ngasih-ngasih bansos sudah. Ketemu tokoh juga sudah. Apa yang bisa diharapkan dari semua? Berdoa lah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kalau sudah memasuki masa tenang mereka enggak punya pilihan lagi. Mereka enggak boleh kumpul-kumpul, enggak boleh melakukan agitasi dan propaganda. Satu-satunya cara adalah terus mengonsolidasi di mana kekuatan politik mereka itu akan tetap solid. Meskipun di hari terakhir ini ya, mereka harus jor-joran, kemudian juga gaspol, mengarahkan segala kekuatan amundisi yang dipunya. Mestinya enggak boleh mulai besok, kan sudah masuk ke hari tenang. Sampai hari ini aja. Sampai hari ini, jam 12.00. Sudah setelah itu ya haram hukumnya melakukan kampanye-kampanye politik. Termasuk bansos juga haram, enggak boleh. Tapi ya justru di hari sisa menuju 14 Februari ini adalah titik krusial. Ada serangan-serangan yang tidak terduga, gerakan-gerakan politik underground yang sekira akan mengarah, mengusulkan, termasuk memenangkan salah satu paslon. Itulah pentingnya kenapa Bawaslu itu selalu diributkan oleh publik. Jangan nunggu bola, jemputlah bola. Karena ini adalah titik kelimak di mana paslon sebenarnya banyak bergerilya dan tidak terdeteksi gerakan politiknya. Kan tinggal diuji sejauh mana Bawaslu itu canggih. Apakah pergerakan-pergerakan tanpa bola ini bisa diidentifikasi sebagai sebuah pelanggaran? Kan itu sebenarnya. Kenapa sejak awal publik itu selalu mengatakan, Eh Bawaslu jangan banyak berdiam diri, jangan pernah menunggu laporan-laporan soal dugaan-dugaan kecurangan. Itulah yang saya kira memang ujian untuk meningkatkan bagaimana tingkat kepercayaan kita kepada penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu. Saya hakul yakin, tiga hari di masa tenang ini akan menjadi titik paling brutal. Di mana paslon ini ya tidak berdiam diri, capresnya mungkin berdiam diri. Iya, iya, iya. Tapi ya juga... Pergerakan-pergerakan underground itu tadi ya. Menarik kita bahas Mas Adid dan juga Bang Hensat. Saya jeda ya, saat lagi Pak Bisa, tetap bersama kami di Breaking News TV One Kampanye Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.